Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak bunda? Bunda doakan semoga anak-anak bunda yang ada di rumah beserta keluarga dalam keadaan sehat Anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita Tema 9 Menjelajah Angkasa Luar Subtema 3 Toko Penjelajah Angkasa Luar Pelajaran kedua Pelajaran yang pertama yaitu pelajaran IPA tentang penemu teleskop pertama Perhatikan gambar Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar teleskop Apa kegunaan dari gambar tersebut? Kegunaannya adalah untuk melihat benda-benda yang ada di angkasa luar ataupun yang ada di langit Baca halaman 149 Tentang penemu teleskop pertama Bernama asli Frederick William Herschel Ilmuwan ini adalah tokoh astronomi Inggris yang lahir di Jerman pada tahun 1738 Karena rasa keinginan yang tinggi terhadap benda langit Ia pun menciptakan sebuah teleskop Ia pun beberapa kali mengalami kegagalan Namun dengan kegigihannya Akhirnya teleskop yang ia inginkan dapat diciptakan Dengan teleskop ciptaannya Herschel menemukan planet Uranus pada tahun 1782 Hadapun dampak penemuan Herschel adalah Kita dapat meneliti dan menelusuri benda-benda langit Dan benda-benda yang ada di angkasa luar dengan lebih leluasa dan lebih akurat Untuk tugas anak bunda Tulislah dampak yang ditimbulkan oleh penemuan Herschel Pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran bahasa Indonesia tentang cerita fiksi Cerita yang berjudul Tempat Tanpa Bayangan Adalah menceritakan tentang kunjungan Arika ke Pontianak Kota yang dilewati garis Katulistiwa 0 derajat Arika berkirim surat kepada sahabatnya yang bernama Ina Arika bercerita tentang peristiwa penting dan menakjubkan di sekitar Tugu Katulistiwa Yakni fenomena alam ketika matahari tepat berada di garis Katulistiwa Pada saat itu posisi matahari akan tepat berada di atas kepala Sehingga menghilangkan semua bayangan Benda-benda di permukaan bumi Peristiwa ini adalah salah satu daya tarik wisata asing maupun lokal Untuk menyaksikan peristiwa yang terjadi setahun dua kali ini Dari cerita Tempat Tanpa Bayangan Jelaskan tentang peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut Pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran SBDP tentang patung konstruksi Patung konstruksi merupakan cara membuat patung dengan cara menyusun bahannya Baik dengan kerangka maupun tanpa kerangka Cara menyusunnya dapat direkatkan dengan lem atau dipatri dan dilas Bahannya seperti semen, pasir, kawat, besi, plastisin, kaleng bekas, dan bubur kertas Ada pun contoh dari patung konstruksi antara lain Seperti yang dilakukan Pak Ujang dari Bandung Merangkai potongan kaleng bekas menjadi miniatur sekuter Seperti yang ada dalam gambar ini Ini adalah contoh dari miniatur sekuter Dan contoh yang kedua Yaitu seperti seniman asal kota Malang yang bernama Ono Sumarsono Yang membuat seni patung logam dengan bahan besi bekas Membuat patung raksasa bertemah hewan seperti buaya dan kura-kura Ini contohnya Untuk tugas anak bunda Berdasarkan bacaan di atas Lengkapilah tabel berikut dengan mencari tahu Alat dan bahan yang digunakan pada patung dan tema yang disajikan Halaman 156 Anak-anak sekian penjelasan bunda hari ini Semoga penjelasan bunda dapat dipahami dan menambah wawasan bagi anak bunda Tetap semangat belajar ya Dan bunda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh